Untuk mengoptimalkan pertumbuhan industri kecil dan mendengar, pemerintah menaikkan alokasi dana kur serta jumlah lembaga keuangan penyalurnya. Penambahan jumlah bank peserta kur kini menjadi 19 bank. Rapat koordinasi terkait pelaksanaan program kredit usaha rakyat yang dilaksanakan oleh Menko Perekonomian menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain, pemerintah sepakat menambah total alokasi penyaluran kredit usaha rakyat di 2016 menjadi Rp103,2 triliun dari sebelumnya Rp100 triliun. Penambahan kur tersebut seiring dengan penambahan bank penyalur kur yang menjadi 19 bank. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muleman Hadad, menuturkan pemerintah dan OJK sepakat menambah jumlah BPD penyalur kur seperti BPD di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Sementara jumlah bank swasta juga bertambah dengan masuknya Bank Sentral Asia, Bank Artagraha, BTPN dan Bank Bukopin. Rp103,246 triliun dari 19 bank yang rencananya akan mengalokasikan kur pada tahun ini. Artinya itu sejalan dengan target sekitar Rp100 triliun selama ini. Tapi kita juga membuka kemungkinan kur itu juga diberikan oleh lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan bukan bank. Sebagai bagian dari pilot project agar kemudian para peserta kur itu bisa diperluas. Sementara itu Menteri Keuangan Bambang Brojo Negoro menyarankan kepada bank-bank baru peserta penyalur kur atau lembaga keuangan bukan bank untuk segera menyesuaikan sistem teknologi informasi yang ada. Beberapa Pemprov lah yang kemudian mengembangkan perusahaan jantinan kreditnya sendiri sehingga kita menambah beberapa jantinan kredit di daerah misalnya di Riau, Semantar Selatan, Bangka Belitung dan Jawa Tengah. Dan ini tentunya sinyal bagus artinya daerah juga berusaha mengamankan pelaksanaan dari kur. Seperti diketahui penyaluran kur di 2016 hingga 5 Februari 2016 sebesar 6,4 triliun dengan total debitur kur sebesar 298.728. Ada pun dari jumlah tersebut bank-bank BUMN masih paling dominan seperti BRI, Bank Mandiri dan BNI. Nori Utari, David Subarani, Berita Satu